Hai halo Hai bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja dirumah jadi kali ini gua bakal ngebahas tentang wagnon iya wagn equip ya wagn gear jadi gua bakal ngebahas jadi kebetulan ini gua udah punya jin grune cuma gua udah nyiapin juga wagn buat ulti biasa ya jadi dibuat yang dua slot dengan yang tiga slot nah ini pertanyaannya sekarang mungkin kalian apakah gua harus nge-awaken yang ulti 2 slot atau kita dibikin grune dulu baru jadi in awakening nah mending mana yuk kalau gitu gua bakal coba dan semoga ini kalian bisa paham ya apa di video gua dan yang pasti semoga membantu kalian yang masih bingung mau awaken sekarang atau nanti dan apa sih yang bisa kalian hemat jika kalian awaken nanti menunggu hingga jin atau slot 3 gear kalian yuk kalau gitu kita saksikan Oke sekarang gue udah ada di camp gue Jadi gue udah nyiapin Ini ya Nyiapin ulti Grunil yang biasa Yang 2 slot Bukan yang Jin Jadi gue bakal nunjukin ke kalian Bahwa mending bagaimana Ataupun misalkan kalian masih bingung Itu kalian bisa tiru gue Buat jalur Atau setelahnya bagaimana Kalian ngeawaken Gear kalian Jadi di awaken ini Kalian bakal Mendapat misi tertentu ya Contohnya ini misinya Seperti Jadi Mengalahkan musuh Sebanyak 12 ribu Nah ini gue bakal nyontohin kalian Di helmet ya Karena gue ada stock helmet Lumayan banyak Jadi gue bakal nyontohin Awaken Di helmet Dan Apakah bisa di transfer Kalau misalkan kalian nanti dapat Nah Dan apa sebenarnya kerugian Kalau misalkan Awaken sekarang Misal tidak perlu Ataupun kalian tidak Membikin Jin Gruner Oke gue bakal nunjukin Awaken buat helmet Jadi Awaken buat helmet ini Buat yang ulti Ya Ulti itu atau 2 slot Itu biayanya 7 juta Kalau buat yang Jin Itu biayanya 20 juta Ya sobat Jadi kalau yang Jin 20 juta Kalau yang ulti Yang ulti biasa itu Biayanya 7 juta Nah ini gue gak punya Gear abyssal Atau gear merah Jadi gue gak bisa Contohin ke kalian Berapa jumlah Silver yang digunakan ya Buat Awaken Si Gear merah Jadi nanti kalian coba Sendiri aja Nah yang pasti ini sih Gue Bakal nyontohin Bukan yang buat gear merah Karena gear merah itu Yang pasti yang paling the best Jadi kalian masih Nanti bingung Apakah kalian Awaken yang Gear Jin kalian Ya Misalkan kalian belum punya Jin Apakah kalian harus Awaken dulu Yang ulti Nah ini gue bakal Nunjukin kalian Oke jadi Setelah gear itu Di Awaken Ya Itu nanti bakal punya 2 slot tambahan Ini misal contohnya Jadi ada 2 slot tambahan Yang bisa kalian lihat Ini contoh Gue udah Awaken Ultimate Gurunil biasa ya Nah ini ada 2 slot tambahan Yang bisa kalian enhance Disini Jadi sekarang jadi ada 4 Kalau biasanya itu Cuma ada 2 Nah Awaken Gear to Unlock Sama juga Kalau Jin Jin Gurunil helmet Juga cuma punya 2 Kalau udah di Awaken Itu kalian bisa jadi 4 4 slot 4 slot ini Nambahin start Yang bisa kalian Gacha lagi Nah ini ada hubungannya Sama kalian harus Menghemat gacha Jadi mending mana Mending kalian ulti Gurunil dulu Ya yang 2 slot Atau jadi Jin Kalau berdasarkan Gue coba ya Jadi yang pertama adalah Yang pasti Ini karena gue udah Bikin satu ya Helmet Yang pasti Saat kalian Mau bikin Jin Itu Awaken Helmet Kalian itu Tidak bisa Ter-detect ya Jadi gak bisa Ter-detect Sebagai Bahan Jadi ini Kita cuma punya 2 bahan Padahal gue Padahal gue Udah punya 3 ulti Gurunil Ya kita punya Ultimate Gurunil Lalu kita Punya Ya kita punya 3 ultimate Gurunil Walaupun yang satunya Ada Awaken Itu kalian Tidak bisa Jadiin bahan Jadi itu Awaken Kalau kalian udah Ngejadiin Awaken Satu Ulti Gurunil Yang 2 slot Itu kalian Tidak bisa Jadiin Jin Gurunil Nah ini Gue juga Lagi nyari-nyari Sebenernya Fitur Buat Ngehilangin Waken Tapi sebenernya Gak ada Jadi mending Untuk saat ini Kalian Mending Jadiin Jin Gurunil Dulu Jin Gurunil Jin Gear Baru Kalian Waken Ini gue Baga Coba Langsung Contohin Lagi Sekali Lagi Tadi Kita Balik Lagi Jadi Kalau Kita Force Ini Ada Jin Gurunil Itu Deteknya Cuma 2 Cuma 2 Sobat Nah Sekarang Kita Coba Satu Lagi Ini Karena Gue Juga Pingin Coba Coba Kita Bakal Coba Waken Satu Lagi Kita Waken Dengan 7 Juta Jadi Misal Kalau Silver Kalian Masih Sedikit Kalian Jangan Coba Coba Seperti Gue Ini Kita Waken Satu Lagi Oke Animasinya Keren Lama Gini Oke Udah Jadi Waken Satu Nah Sekarang Kita Coba Ngarahin Ke Force Yang Kita Coba Jin Dan Bahannya Sekarang Tinggal Satu Ya Bener Jadi Kalian Tidak Bisa Bikin Jin Grunil Dari Bahan Yang Udah Awaken Jadi Mending Kalian Jadiin Jin Grunil Dulu Baru Kalian Awaken Buat Kalian Mungkin Yang Masih Belum 3 Slot Segeralah Menjadi 3 Slot Biar Kalian Bisa Jadi Awaken Ataupun Lebih Hemat Bahan Nah Ini Sekarang Kita Bakal Enhance Yang Punya Gua Yang Punya Gua Jin Jin Gurunil Helmet Gua Kita Bakal Awaken Dan Kita Bakal Ngegacah Dari Awaken Slot Yang Ada Dibuka Duanya Jadi Ini Gua Bakal Ngegacah Sekaligus Menunjukkan Kalian Fitur Baru Yaitu Random Jadi Kita Sekarang Bisa Auto Ngegacah Kita Bakal Cek Ini Udah Awaken Kita Buka Ke Black Spirit Nah Sekarang Nah Ini Sekarang Ada Namanya Auto Enhance Di Sini Auto Enhance Ini Itu Kalian Bisa Ngecek Sendiri Jadi Kalian Nanti Sistem Kerjanya Simple Sebenernya Kalian Pertama Kalian Milih Dulu Kalian Pingin Target Attack Berapa Attack 13 Attack 12 Attack Atau Bahkan Yang Tertinggi Dari Waken Itu Buat Yang Jin Itu Attack 31 Jadi Ada Down Restore Ini Karena Gue Belum Menah Gacha Sebelumnya Jadi Itu Tidak Bisa Restore Tidak Bisa Restore Gue Baga Coba Sekali Sekali Kita Ngehance Apakah Jadinya Langsung AP Oke Jadinya Langsung AP Dan Lagi Hoki Hoki Banget Dapat Tag Langsung Plus 30 Sobat Wow Oke Kalau Gitu Gue Bakal Ngecoba Jadi Kita Begah Auto Enhance Disini Nah Disini Sebenarnya Nah Ini Pilihan Restore Atau Don Restore Sebentar Kok Gak Bisa Oh Iya Sorry Kita Tag 1 Ini Ada Pilihan You May Auto Restore If Chance Of Value Restore System Exist Oke Berarti Kita Tidak Bisa Restore Menu Restore Ini Gak Bisa Sepertinya Oke Kita Gak Bisa Menu Residu Itu Sekitar 67.000 Ya 67.000 Residu Bahannya Lumayan Mahal Ya Jadi Sistemnya Ini Dengan Adanya Waken Equip Itu Buat Biaya Residunya Itu Jadi Naik Jadi 3000 Sekarang Kalau Yang Biasanya 100 Sekarang Jadi 3000 Jadi Kalian Harus Hemat Hemat Resource Disini Misal Kalian Sekarang Lagi Pede Pingin Atau Istilahnya Feeling Feeling Good Kalian Dapetin Gear Jadi Mending Kalian Hemat Dulu Residunya Jangan Kalian Enhance Sampai Mentok Ataupun Enhance Bener Enhance Full Jangan Sampai Mending Kalian Siapin Buat Gear Merah Nanti Ataupun Lagi-lagi Residu Ini Gampang Dicarinya Jadi Kalian Bisa Sambil Nge Gacha Nanti Kalian Dapet Residu Jadi Udah Let it Flow Gampang Nanti Pasti Ini Gue Bakal Kasih Tahu Kalian Nanti Harus Ngehance Lagi Awakened Jadi Kalian Harus Hemat Hemat Residu Ini Biar Nanti Bisa Kalian Pakai Saat Kalian Dapetin Gear Merah Nah Sekarang Pertanyaan Selanjutnya Gimana Kalau Kalian Ngetransfer Sekarang Gue Bakal Tujukin Dari Awakened Bagaimana Kalau Misalnya Kita Transfer Nah Misalnya Katakanlah Kalian Udah Geernya Udah Awakened Misal Jean Grunil Kalian Berapa Pen Itu Gimana Apakah Bisa Ditransfer Jawabannya Kita Bakal Tunjukin Disini Jadi Ini Kebetulan Nah Ini Kebetulan Gue Udah Enhance Nah Jadi Ini Kita Coba Tek Nah Jadi Kita Kalau Waken Itu Tetap Bisa Ditransfer Tapi Disini Bukan Ditransfer Itu Bukan Ditransfer Waken Jadi Kita Ditransfer Itu Transfer Enhancement Jadi Gue Bakal Coba Disini Mending Coba Nggak Ya Sebenarnya Rugi Jadi Intinya Gue Baga Coba Coba Ini Semoga Bisa Terjawab Buat Kalian Dan Kalian Puas Ya Karena Ini Grunil Ini Item Ultimate Grunil Biasa Kita Biar Tidak Terlalu Rugi Amat Gue Bakal Enhance Nah Ini Kita Dari Awakened Ke Awakened Kita Bakal Transfer Apakah Dia Tapi Kalau Gini Dari Awakened Ke Awakened Itu Tidak Menjawab Ya Oke Berarti Kita Coba Disini Aja Jadi Apakah Kita Bakal Mencoba Apakah Si Awakened Ini Bakal Ter Transfer Atau Hanya Enhancement Saja Kalau Ditulis Di Bawah Ini Hanya Enhancement Saja Ya Gear Awakened Will Not Transfer When You Transfer Enhancement Itu Sebenarnya Sudah Ada Tentunya Tapi Gue Bakal Coba Ini Kayak Gue Terl Bodo Udah Gak Usah Coba Ya Karena Ternyata Ada Tulisannya Disini Jadi Gear Awakened Itu Tidak Bisa Ditransfer Ya Jadi Yang Tertansfer Hanya Enhancement Saja Jadi Ini Gue Gak Usah Coba Saja Ya Karena Ini Sebenarnya Jadi Intinya Kalau Misal Kalian Awakened Itu Tidak Bisa Ditransfer Yang Bisa Ditransfer Hanya Enhancement Jadi Misal Nanti Kalian Udah Jean Gruner Kalian Udah Awakened Dan Enhancement Udah Tinggi Udah Sampai Pen Misal Kata Kalah Kalian Kalian Dapetin Gear Merah Kalian Bisa Enhance Oh Sorry Kalian Bisa Transfer Saja Jadi Ini Prosesnya Kalian Bakal Transfer Lalu Kalian Awakened Lagi Lalu Kalian Gacha Lagi Dengan Pake Residu Yang Tersisa Kalian Gacha Lagi Startnya Dan Yang Pasti Kalian Nikmatin Game Terima Kasih Buat Yang Udah Ngeview Sebelum Gue Tutup Gue Bakal Coba Ngasih Satu Buah Trick Atau Pengetahuan Kalian Buat Ngelebur Alchemy Stone Dan Ngembalikin Pasir Jadi Ini Gue Udah Nyiapin Alchemy Stone Yang Pengen Gue Lebur Ini Gue Bakal Coba Cek Kita Bakal Ngelebur Ngelebur Alchemy Stone Yang Udah Naik Nah Ini Kebetulan Brave Stone Of The Conquer Ini Gue Dapat Info Dari Temen Bahwa Ini Tidak Bisa Buat Buat Boss Jadi Menurut Gue Ini Tidak Terlalu Guna Lagi Kalau Nggak Bisa Buat Boss Jadi Mending Kalian Hilangkin Atau Kalian Nggak Usah Naikin Jadi Pasir Karena Ini Gunanya Buat Boss Ras Tidak Bisa Buat Boss Itu Sudah Dikonfirm Sama Email Temen Gue Ke Pihak Pelabis Mungkin Nanti Ada Next Update Next Patch Yang Mungkin Akhirnya Jadi Bisa Itu Nanti Kalian Nikmatin Aja Yang Penting Jadi Untuk Saat Ini Kalau Gue Bakal Coba Nge Enhance Atau Leburnya Ini Biar Jadi Pasir Lagi Kita Bakal Lihat Nah Ini Kalian Bisa Nghese Lagi Jadi Pasir Alchemistone Yang Udah Kalian Naikin Jadi Biar Kalian Bisa Himat Pasir Buat Next Alchemistone Yang Kalian Ininkan Oke Terima Kasih Dan See you On The Next Video Bye 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 Bye